Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu stoma jadi stoma itu adalah lubang pembuangan yang dibuat di permukaan tubuh lubang pembuangan yang dibuat di permukaan tubuh apa aja yang dibuang? ya semua yang harus keluar dari tubuh contoh misalnya ee, preses, urin atau lendir sekali lagi stoma adalah lubang pembuangan yang dibuat di permukaan tubuh untuk tujuannya mengeluarkan zat-zat sisa yang memang harus keluar dari tubuh contohnya preses atau kotoran BAB urin atau kotoran buang air kecil atau kencing, air seni kemudian lendir kalau pengeluarannya namanya stoma jadi namanya stoma munculnya begini nah inilah biasanya di perut namanya stoma nanti yang membedakan penyebutan dengan nanti yang membedakan teknik operasi dan penyebutannya indikasinya adalah istilahnya serta apa yang dikeluarkan contoh kalau yang dibedah adalah usus besar kemudian keluarnya preses namanya kolostomi jadi jenis stoma itu ada tiga yang pertama kolostomi atau lubang pembuangan yang dibuat di perut di perut untuk kolostomi yang di perut dengan pengeluaran adalah preses untuk lokasinya untuk lokasinya nanti nanti kita pahami secara anatomi yang penting pahami dulu bahwa kalau ada stoma yang dibuat di usus besar tentunya di perut pengeluarannya pasti preses presesnya cenderung padat namanya kolostomi kenapa kolos karena kolon kolon itu isinya adalah preses preses padat oke preses padat yang dipotong anatominya adalah kolon kolon atau usus besar ya nama stomanya ada kolos kolostomi oke kalau dia lubang pembuangannya kalau dia lubang pembuangannya berasal dari usus kecil kalau dia lubang pembuangannya berasal dari usus kecil keluarannya adalah preses juga tapi cenderung cair tidak pernah padat cenderung cair tidak pernah padat dan dipotongnya di ilium atau usus kecil namanya iliostomi iliostomi jadi kalau kolon kolostomi dipotongnya di kolon atau usus besar tapi kalau iliostomi dipotongnya di ilium atau usus kecil bedanya adalah keluarannya sama-sama preses tetapi yang padat apa yang padat yang padat kolon atau kolostomi kalau iliostomi kenderung cair itu jenis kedua kemudian jenis yang ketiga kolostomi yang ketiga ah sorry soma yang ketiga soma yang ketiga adalah soma yang dibuat di permukaan perut juga permukaan perut namun keluarannya adalah urin soma yang dibuat di permukaan perut keluarannya adalah urin ya keluarannya urin teknik pembedanya namanya ilial konduit atau kita lebih kenal dengan istilah urostomi ya urostomi jadi soma urostomi tulisannya soma yang kita sudah kenalkan kepada anda ada tiga yang pertama kolostomi ya yang kedua iliostomi yang ketiga urostomi oke bedanya apa kalau kolostomi yang dipotong adalah usus besar atau kolon yang dikeluarkan adalah fesis atau ee kenderaannya isinya padat ee padat yang keluar persis kalau kita BAB di toilet seperti itu bentuknya oke yang kedua iliostomi stoma yang dibuat di dinding kerut ya yang dipotong adalah usus kecil atau ileum ya ileum kemudian keluarannya adalah fesis tapi cenderung cair fesis cenderung cair yang ketiga urostomi ya lubang pembuangan yang dibuat di dinding perut juga tapi keluarannya adalah urin ya namanya urostomi urin itu padat atau cair belum ada urin padat oke nanti ketemu di rumah sakit itu pada dasarnya kita bagi menjadi tiga jenis tapi nanti ketemu di rumah sakit ada orang yang stomanya disini tracheostomi makanya disebut namanya semostomi stomi stomasem ostomi sama stoma apa yang dikeluarkan lendir atau sekret namanya tracheostomi oke ya jadi begitu berarti tujuannya ini bagus gak sih dibikin bagus karena membantu untuk keluarkan oke terus kenapa harus dikeluarkan ya apa yang salah dari tubuh itu ya kok bisa dia harus dipasang stoma kan pertanyaannya oke maka jawabannya adalah di dalam tubuh kita aku harus pakai ini untuk pengenalan jenis stoma cukup sampai disini dulu selamat